kawaii kawaii gimana guys, menurut pendapat teman-teman lihat penampakannya Syacho udah imut-imut gitu gak? udah cocok dong? buat ke Akihabara yang imut-imut gitu balik lagi di Bogono Nippon guys hari ini kita mau kasih tunjuk kasih lihat siang hari di sekitaran rumah gua itu ada apaan aja dan sekaligus mau nemenin Syacho belanja lagi jadi sekaligus kita kasih lihat di sekitaran rumah kita itu ada apaan aja karena kalo malem kalo malem itu kan gak keliatan enaknya kalo siang gitu jadi sekaligus kita kasih lihat aja kita jalan-jalan padahal ini jalan yang kemarin kita tunjukin juga tapi kalo siang itu beda kan mana Syacho kemana? gimana penampakan Syacho hari ini guys cute banget kan? tapi sebelum itu kita mah mau jalan-jalan juga ke Akihabara pokoknya temen-temen ikutin aja vlog kita kali ini oh iya guys kemarin-kemarin tuh di vlog kita yang sebelumnya itu ada temen-temen komen katanya emang boleh di Jepang pake masker scuba jadi secara aturannya itu gak dilarang guys apa? masker scuba itu jadi masih banyak orang pake masker scuba ini masker scuba gak? ini masker scuba ini bagus loh tapi master lagi masker scuba itu juga ada kualitasnya macem-macem jadi ada masker scuba yang murah itu cuma satu lapis nah kalo yang Syacho ini dua sampai tiga lapis gak masalah tadi gua udah ngecek dalamnya jadi bukan masker master oh dading oh dading guys jadi bukan masker scuba biasa guys ini masker scuba yang kualitasnya emang bagus dan ya di Jepang itu gak dilarang guys dan karena temen-temen kemarin bilang masker scuba gak boleh dipake di Indonesia sebagai orang di Indonesia gua pake masker yang lebih bagus nih ini masker yang bagus biar puas tapi yang aku punya ini tebalnya dua meter kan dua meter dua meter dua meter dua meter tebalnya dua meter dua meter apa dua meter dua meter gila tebalnya dua meter loh guys itu kayaknya wah itu pasti aman dijamin coco ini orang-orang nungguin apaan sih gak tau banyak banget nih orang duduk disini iya ngapain coba kamu tanya tanya banyak gak lagi ngapain gitu gak caco mau nyari yang mini-mini yang cute-cute yang kayak kemarin lagi boleh gak boleh boleh guys berarti gua bisa sampe puas ngeliatin yang mini-mini kita liat bareng bareng yuk masih ada gak ya asik-asik cos caco asik-asik cos yuk cos banget ya cos nanti loh bener-bener car free day tiap minggu loh asik nih oh yang penasaran sama Akihabara begini penampakannya kalau lagi car free day he he hahaha mereka juga sampo guys jalan-jalan sampo itu jalan-jalan guys bukan sampo buat cuci rambut ya sampo car free day di Akihabara itu bener-bener satu hari full bener-bener full sampai malem kayaknya ini ya iya kayaknya bisa sampai tengah malem kayaknya rame banget tapi yang kita cari yang mini-mini itu gak ada guys kok gak ada sih yang mini-mini tadi ada loh ada gak nemu loh kita yang mini-mini itu apa mungkin karena siang ya gimana kamu godain enggak ah bikin malu orang tua aja godain hahaha bikin malu orang tua aja masa gue disuruh godain guys hah boleh gak ya hahaha kapan-kapan ada oh kita nemu guys ada satu disitu jangan ditunjuk juga hah itu ini main nunjuk-nunjuk asik loh guys ini cuma main-main di car free day doang ini masalahnya bersih sih ya pemandangannya juga bagus tuh belakang jadi enak gitu jadi banyak orang ngambil foto disini buat instagram ya kayak beberapa minggu lalu itu juga ya kita ngambil foto buat instagram juga ya iya cacuan nih hahaha ya jadi dari pengalaman kita ini kalau siang hari pas hari minggu gini agak susah nyari yang mini-mini ada dong tapi gak banyak banyak serius enggak ah enggak kayak malem kalau malem tuh gampang banget kita nemunya no ya iya mungkin belum keluar kayak mereka mungkin mereka keluarnya jam 6 oh ada disitu guys ayo kita kesana yuk nemu kita yang mini-mini itu disitu dapet-dapet kita masa udah nyampe Akihabara gak bisa ngeliat yang mini-mini kan gak asik kan itu tokonya nih 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 tokonya mini-mini tuh welcome Akihabara tuh jadi kalau temen-temen mau nyari yang mini-mini langsung aja kesini nih tuh dua dua orang doang? aduh gak asik deh gimana ya puas gak guys? puas gak? ayo puas ayo puas oh ayo puas gak? ayo puas ayo puas kita lihat juga yang ini ya ini yang juga mini-mini loh bukan mini-mini oh mini-mini kan ada juga tuh yang mini tuh biasanya ini cuma pengunjung aja anak SMA ya biasanya ya? mungkin ya anak SMA guys dulu gue nyari kerjanya di gedung sini nih tau gak seco? aku nyari kerjanya di sini loh dulu iya aku di belakang gedung itu tau gak kamu masih inget gak? aku ikutin kamu kan? oh iya kamu ikutin aku ah iya kan? apa sih ini maksudnya nih? apa? ini? ini ini pacaran kok cuma kayak gini doang? hahaha maksudnya apa sih? jangan galak loh jangan apa jangan gerak jangan gerak guys jangan gerak kalau gerak dikit boleh? gak boleh gerak dikit boleh? gak boleh aduh bikin malu aja kamu ini gak malu ya? gak malu ini yang jaket putih ini SMA juga barusan udah lewat Shaco perasaan dulu di sini ada cafe EKB ya? iya udah berubah sih jadi apa nih? jadi Gundam ya? gak tau gue guys asli temen-temen tau gak? jangan-jangan temen-temen lebih tau lagi kalau EKB cafe ini udah gak ada berubah jadi Gundam emang kamu suka Gundam? enggak aku gak pernah lihat gak pernah nonton juga? iya aduh kamu ini nanti kita nonton yuk ini apaan? ini just Momo eh belum tutup tutup lagi? udah-udah oh oke berhasil 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 udah bayar dulu target ditemukan guys target target tit 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 ya temu target main hp dia saja co hmm main hp coba gila guys kerja yang mini-mini gitu enak banget ya? cuma berdiri di situ nyari orang kan nyari customer panggil-panggil gitu dateng-kadateng kan bodo amat kan? cuma nunggu aja cuma nunggu aja dia main hp main hp kan? enak banget kan? aduh ini kalau kamu kalau kamu mau gak kerja kayak gitu si Ajo? gak mau karena kalau temen apa? tamunya gede dan gele gimana? tamunya gede emang mau diapain sama tamunya? iya emang mau liapain? iya kalau tamunya gemuk iya emangnya kenapa? kawaii gimana? gimana? gimana gimana banyak banyak ternyata udah pada keluar ah Ajo? ah Ajo? apa nih? ah iya iya go Ajo ternyata pas kita muter-muter sampai sore di sini udah pada keluar ya? hmm iya guys ternyata pada keluar loh yang mini-mini itu makanya berarti mesti nunggu sampai sore jam 8 jam 3 jam 3 baru keluar guys kalau tadi masih siang kan? jam 1an gitu sekarang udah pada keluar nih gue kasih liat nih biar puas tuh sexy kan? banyak yang gitu kan? jam 4 man dan detail man dan Caco, ternyata abis kita keliling sampai sore di Akihabara, yang mini-mini itu baru keluar setelah di atas jam 4 ya? Berarti malam baru keluar guys. Kalau malam berarti baru keluar. Kalau mau nyari yang kayak gitu, berarti jangan kesinnya siang-siang guys. Mending malam aja. Di sini juga ada yang mini-mini guys. Ada tiga yang mini-mini. Caco juga gak kalah mini-mini. Terima kasih telah menonton.